Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa lagi sahabat jamur luas semua ya Semoga teman-teman dalam keadaan sehat olah pihak Dan selalu dimudahkan resikinya ya teman-teman ya Oke pada kesempatan video kali ini Saya mau mencoba membuat Perpaduan Perpaduan Antara jerami Janggel sama kulit jagung teman-teman ya Kita mau bikin jambur janggel Cuma dari media jerami Yang kita padukan dengan janggel Dan juga kulit jagung teman-teman ya Karena gini teman-teman Saya melihat ketumbuhan jamur itu Kalau kita menggunakan kulit jagung lebih cepat kan ya teman-teman Dan lebih besar-besar teman-teman Karena kubung yang satu ini ya teman-teman ya Yang saya kasih alas Atau dasaran kulit jagung itu Nampaknya bagus teman-teman ya Dan untuk kali ini kita mau mencoba teman-teman ya Kita mau mencoba membuat Jamur itu dari kulitnya saja teman-teman ya Tanpa menggunakan janggel Nah jadi gini teman-teman ya Ini rak kumbung ini ada tiga tingkat ini teman-teman ya Yang bawah ini nanti kita kasih Janggel ya teman-teman ya Sama kita kasih alas jerami Dan yang tengah tingkat kedua ini Kita akan kasih khusus kulit jagung teman-teman ya Dan yang atasnya ini kita kasih Jerami teman-teman ya Jerami Cuma nanti di atasnya Tetap kita kasih janggel teman-teman ya Cuma tipis saja teman-teman Terima kasih Jadi gini teman-teman ya Caranya teman-teman Ini bawahnya kita kasih Dasaran jerami Kalau yang bawah ini nanti Kita kasih janggel teman-teman ya Masalahnya Kalau untuk yang di tanah kayak gini teman-teman ya Untuk media jerami Kelihatannya kurang Bagus teman-teman Masalahnya kalau di bawah Dan menempel di tanah kayak gini Jerami itu akan cepat busur teman-teman ya Dan produksi janggel juga akan Semakin pendek teman-teman Berhabis Kecuali kalian yang di atas teman-teman ya Kalau yang di atas kayak gini Mungkin bisa awet teman-teman ya Masa panennya Saya mau Mencoba dulu teman-teman ya Nanti Kalau misalkan hasilnya itu bagus Kita akan lanjutkan teman-teman ya Oke buat teman-teman Jangan lupa Jangan lupa Semua dukungannya Karena yang di bawah ini Mau kita kasih janggel Jadi Buat Jadi gak perlu tebal-tebal Ya teman-teman ya Alasnya ini Kita kasih secukupnya saja Karena nanti masih kita kasih janggel Di atasnya ya Jangan lupa Oke teman-teman ya Setelah Kita kasih Alas siramil yang rata Kalau kita kasih Kiri jagung kayak gitu teman-teman ya Kita susun kulitnya Secara ini Memang Juli jagung ini terlihat keras Tapi nanti setelah Kita lakukan penyirawan Dia juga akan Rata teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan nanti akan sama-sama kita lihat Selanjutnya teman-teman ya Apakah Kemuatan jambur ini bisa berhasil Teman-teman ya Terima kasih telah menonton! 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 Nah jadi kayak gini teman-teman ya Ini yang media bemah menggunakan kulit jagung! Ini untuk pelak yang tengah teman-teman ya Yang kita menggunakan kulit jagung Dan yang atas ini Kita menggunakan jerami Cuma di atasnya ini nanti teman-teman ya Ini saya kasih janggel tipis saja Mungkin Satu lapis janggel lah Ini Dan yang bawah ini Kita kasih janggel juga teman-teman ya Karena Kulit jagungnya juga sudah habis teman-teman Oke teman-teman ya Jadi kayak gini cara proses Pembuatan jamurnya Kita dengan menggunakan Kulit jagung teman-teman ya Dengan Dasaran alas jerami teman-teman Mudah-mudahan video ini bermanfaat Buat teman-teman semua Dan oh iya teman-teman Cara setelah terawalnya Atau pencampuran Pengaplikasiannya Sama saja teman-teman ya Kita menggunakan urea Lagi tape Sama bekatul juga teman-teman ya Cuma perbedaannya Kalau kita menggunakan Kulit jagung kayak gini Bekatulnya itu gak perlu banyak-banyak teman-teman ya Tipis-tipis saja Dan Untuk cara pembuatannya Sama saja teman-teman ya Jangan menggunakan Janggel jagung teman-teman ya Dan buat teman-teman yang belum paham Cara pembuatan jamur Janggel Teman-teman bisa berkunjung Di video-video aku Di video-video channel jamur luas teman-teman ya Teman-teman bisa lihat Sudah banyak Tentang cara-cara pembuatan jamur janggel teman-teman ya Dan jangan lupa dukungannya Dengan cara share like, komen, dan subscribe teman-teman ya Sekali lagi terima kasih Dan untuk kelanjutannya Nanti akan sama-sama kita lihat teman-teman ya Teman-teman bisa pantau juga Bagaimana kelanjutannya Apakah kira-kira Pembuatan jamur kita ini Dengan menggunakan kulit jagung ini bisa berhasil Nanti teman-teman bisa lihat Bisa ikuti terus Dan saya juga akan menunjukkan pada teman-teman Semua bagaimana hasil akhirnya nanti ya teman-teman ya Walaupun dia nggak jadi Tetap saya tunjukkan sama teman-teman semua Karena ini untuk eksperimen ya teman-teman ya Eksperimen kita Siapa tahu berhasil Kalau berhasil Itu kan akan memudahkan kita Jadi nggak perlu beli janggel lagi teman-teman ya Apalagi kalau tempat teman-teman Yang nggak ada janggel Tapi ada kulit jagung Bisa dimanfaatkan teman-teman ya Oke teman-teman ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sukses dan sehat selalu Buat teman-teman semua Salam sukses dan sehat selalu Sub indo by broth3rmax Terima kasih.